kita tunggu wasafida ya halo assalamualaikum ada mbak atika mbak dingka alwa sahlan udah bergabung kita tunggu pembicaranya dulu ya belum bisa join ntar lagi insyaallah ini udah masuk oke kita tunggu udah jangan oh 2 menit lagi siapa kadang udah masuk iya ya tapi ada gambarnya nih aduh gak apa-apa lah gak apa-apa nanti semoga nanti bisa lancar oke 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 ini bentar lagi ada 2 menit lagi sih ya so ya so ya so ya coba anak anak nanya ke adik anak dulu coba siapa tahu hp-nya ini boleh 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 ada kucing coklat ada mbak dia alam masalah masalah untuk teman-teman yang masih bergabung memudah bergabung akan masalah kita masih nunggu dari saat bidaya untuk bergabung insyaallah materi hari ini adalah sehat dan bugar dengan berpuasa di bulan ramadhan insyaallah bulan ramadhan tahun ini sangat berbeda spesial ya karena ya sekarang ada masa-masa pandemi sekarang insyaallah dengan puasa kita tambah sehat oke sevidanya masih live dulu kita saya live sendiri dulu ya jadi teman-teman insyaallah untuk beberapa minggu ke depan kami dari Departemen Sosial dan Da'wah PNR Society akan mengadakan beberapa kajian online via live Instagram rencana untuk minggu depan dan minggu ke depannya lagi insyaallah kita akan mengundang beberapa asas asas senior mungkin rencana kami insyaallah semoga dimudahkan mungkin nanti akan kami ingin mengundang Al-Ustaz Masyudi Subari untuk berbicara untuk memberi kajian kita mungkin kita kangen ya masa-masa kita jadi pelajar jadi santri sering dengerin beliau tahu jihad nah mungkin sekarang kita udah jadi alumni apa namanya kangen gitu masa-masa itu nah insyaallah minggu depan doain aja semoga beliau bisa hadir mengisi kajian ramadhan kita di Piner Society kemudian untuk yang minggu depannya lagi kami mengusahakan untuk mengundang Al-Ustaz Al-Ustaz Hidayat Nurwahid insyaallah ya karena kebetulan putra beliau itu angkatan kita Al-Akhoyeri tadi saya sudah menghubungi Al-Akhoyeri insyaallah kita akan atur jadwalnya dan materinya semoga beliau Al-Ustaz Hidayat Nurwahid bisa meluangkan waktu untuk memberi tausiah kepada kita oke setelah sudah join Al-Akhoyeri 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 Nah ini baru baru ini keren 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 habis habis ganti hp bro barusan beli bro iya iya ini lagi dimana sekarang sekarang posisi ada dimana lagi di purwodadi udah jadi di Semarang anak oh jadi sekarang kok bahasanya koas ya poas itu apa sih artinya sering dengar koas tapi gak tau artinya koasisten koasisten jadi asisten dokter yang udah senior gitu ya ya betul asisten dokter spesialis jadi kayak kita magang masih program kampus sih masih program kampus profesi istilahnya kalau masa koas itu berapa lama sih setahun dua tahun atau berapa berapa lama sih sebenarnya kalau tergantung ya tergantung institusi kalau di ana tuh dua tahun kan di kebetulan di FKUMS oh dulu antum kuliah di UMS UMS ya oh gak loading gak apa-apa jadi tadi saat video menjelaskan bahwasanya untuk menempuh untuk menjadi seorang dokter itu tidak bisa langsung jadi dokter dan itu di poster kajian itu kita mau nulis namanya dokter vida tapi ternyata tidak diperbolehkan karena ternyata sebelum jadi sebelum disumpah menjadi dokter itu gak boleh memberi titel dokter karena itu ada ada apa namanya ada undang-undangnya ini di-hack kayak ini kayak kemarin dokter Tirta sama GRX oke udah gabung lagi oke oke aduh ini ini corona masuk di hp aneh ini dibatuk-batuk ya jadinya ini iya aduh aduh jadi gak ono sinyal dari ikbal kamal masya Allah ono insya Allah iya pek maafi ya oh iya gak apa-apa namanya kita berjuang oh tadi tadi jadi kalau untuk tadi kan beberapa kan sebagai apa namanya jadi di profesi dokter ini kan sangat-sangat apa ya istilahnya susah lah untuk sebagian orang karena jarang sekali orang yang bisa menempuh jalur pendidikan di kedokteran gitu nah coba dong kira-kira yang ingin tanyakan itu pertama motivasi antum untuk jadi menempuh profesi dokter itu apa sebenarnya kok bisa kok jalur ngambil jalur kedokteran gitu dari kita kan marhalah itu yang anak tahu ya ada 1113 itu kan kemarin kemudian yang anak tahu menempuh jalur dokter itu salah satunya antum kemudian yang kedua ada Rizal Akmal ya itu dari kelas 6B juga ya kita paswa ya paswa kan sombong tapi kalau anak emang absennya nomor 30 jadi cuma buat bikin rame doa nah ya itu yang valil umat ya Masya Allah oh iya oh nanti kita aktifin ini ya ada yang minta kolom pertanyaan diaktifkan atau gimana cara aktifinnya saya nggak tahu juga larif anak Aidan oke nanti tadi saran dari siapa ini secara aktifkan kolom question biar biar nanti pertanyaan dari penanya ada terdakur kemudian ditanyakan question information will be shown here udah sih udah saya aktifkan nanti coba deh nggak apa-apa oke nanti sebelum ke materi pertanyaan kita mau beberapa ngasih tahu tadi oh tadi motivasi antum untuk jadi dokter itu apa oke mungkin ini flashback ya cerita masa lalu Ana ya jadi jadi kayak curhat gitu deh jadi acaranya ini acara apa ini talkso curhat atau gimana nggak apa-apa kita happy-happy aja biar nggak takut siap siap tadus binik mah kan ya iya iya jadi memang dulu dari dari kecil ya maksudnya dari SD bahkan TK gitu itu Ana itu memang sudah didoktrin sama orang tua gitu ya terutama bapak bapak itu kan di kesehatan juga di apa perawat di salah satu puskesmas di berobogaan nah melihat apa rekan-rekan sejawatnya gitu kan bagaimana apa namanya kehidupan kesehatan itu sangat-sangat apa ya istilahnya pengabdian lah intinya itu pengabdian kemasyarakat maka ada keinginan cita-cita untuk anak-anaknya bisa masuk di dunia kesehatan juga terutama di kedokteran ini nah dan itu memang bapak sama ibu itu kayak bekerja sama untuk mendoktrin anak-anaknya agar apa bisa masuk ke kedokteran jadi memang dari kecil saya didoktrin kamu harus jadi dokter kamu harus jadi dokter jadi kayak udah termasuk di dalam sanobari jadi kayak gitu ya terus yaudah akhirnya kan mulai dipersiapkan itu persiapan dari awal memang cita-cita dari SD-nya dimana terus udah mulai galo kan habis itu SMP dimana SMA dimana kan itu dipikirkan benar sama orang tua pada waktu itu memang gontor bukan menjadi pilihan yang pertama sih memang bukan opsi utama ya waktu itu ya karena umum lah hasil pojok dokter kan harus di yang umum gitu kan betul nah awalnya gitu awalnya mau dimasukin ke apa namanya SMP dan SMA yang bapak dulu pernah belajar di sana gitu kan karena memang kualitasnya dibilang bagus lah favorit kalau di kalau istilah sekarang ya istilahnya favorit gitu nah terus tiba-tiba tuh ada kayak dari temannya nyeletuk atau ngasih informasi tentang gontor bahwasanya gontor itu selain ilmu agama ada juga ilmu umumnya gitu terus akhirnya langsung tuh banding setir 180 derajat oh anak saya harus masuk gontor nah yaudah yang namanya anak ya kita kita mah ngikut-ngikut aja orang tua kan asal itu baik insyaallah ridul walidi insyaallah akhirnya ya bismillah kita masuk ke gontor 2 ketiga itu kan masih ada chapel ya masih chapel zaman kita dulu ya sekarang tapi kalau gak soalnya nanti semester baru nanti juga chapel di gontor 2 udah aktif lagi sih ya ada lagi alhamdulillah ya insyaallah alhamdulillah terus gimana lanjut nah yaudah akhirnya singkat cerita masuklah di gontor 1 kan ketemu antum atau mubasaro ya mubasaro ya wah mubasaro ya tau-tau langsung kelas 3 ya masyaallah jadi teman-teman Ustadz Fida ini salah satu teman kita yang angklus ya jadi kelas 1 langsung naik kelas 3 jadi dulu saya di kelas 1 kita saya kelas 3 Ustadz Fida juga langsung masuk di kelas 3B waktu itu jadi langsung salah satu yang masa belajarnya di pesantren singkat cuma 5 tahun iya sama pengabdian 6 tahun lah ya 6 tahun lah kalau saya kan panjang 12 tahun di ponder gitu ya sampai risih gitu ya disana ya iya aduh hancur masyaallah terus akhirnya yaudah kan masuk di gondor 1 tetap tuh dimotivasi didoktrin sama bapak ibu bahwasannya oleh harus dipertahankan nilainya sekian kan gitu kan dengan dulu dulu tuh kayak terdoktrin kalau nilainya bisa dipertahankan sekian itu dapat diasiswa anak-anak langsung gimana-gimana tetap mengikut aja artinya ya namanya doktrin ya kita lah arif mabak dahu kan nah akhirnya bismillah dipertahankan nilainya sampai kelas 6 sampai lulus nah baru tau disitu ternyata memang di kedokteran gak ada beasiswa oh gak ada ternyata gak ada harus jalur mandiri ya nah apalagi kan kita dari pesantren ya jadi memang saat itu memang keterbatasan informasi dari saya maksudnya saya gak gak tahu banyak tentang dunia perkuliahan terutama kedokteran yang dulu saya anggap anak pesantren susah masuk dokteran gitu loh karena memang kita apa namanya ijazahnya kan beda ya bukan ijazah yang nasional yang teman-teman luar punya nah ketika itu saya mendapatkan informasi memang tidak bisa gitu loh nah tapi ternyata setelah setelah sekarang ini saya masuk di grup kan banyak sekali itu alumni-alumni gontor yang di dokter ternyata banyak sekali dan itu banyak juga banyak ada sekitar berapa ya hampir 200 yang apa dari 200 200 alumni gontor yang jadi dokter ada alhamdulillah yang kita masuk alhamdulillah sudah ada grupnya jadi dokter alumni gontor ada grupnya teman-teman ya masya Allah alhamdulillah coba anda dimasukin sekali aja bisa kalau kalau bisa boleh 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 jadi aneh ya belajar dulu 7 tahun ya di dokter belajar lagi 7 tahun jadi jadi itu ya ternyata motivasinya terap motivasi paling utama jadi dari orang tua orang tua motivasi banget anaknya ingin menjadi terjun di bidang kesehatan lah alhamdulillah dengan doa orang tua juga bisa tercapai jadi emang untuk mematahkan bahwasanya santri itu juga bisa juga di dokter segala bidang lah insya Allah alhamdulillah nah dokter ini kan sekarang sudah masuk di bulan suci romadon kita kan sempat ngomongin ya materi kita bahwasanya materi kita itu tentang bagaimana sih agar cara kita itu tetap sehat tetap bugar padahal kan kita di hari-hari biasa kita normal makan 3 kali sehari mungkin ada yang 4 kali 5 kali sehari tapi kan di bulan puasa saya 2 kali masya Allah 2 kali tapi nambahnya banyak ya kan ya kalau hari biasa kita makan 3 kali sehari sedangkan ya belum memilih segala macam karena kan di bulan puasa ini kan kita makan dikurangi gitu kan tapi kok justru malah bisa menambah kesehatan kita gitu itu pernah gak sih ada penelitian dari luar negeri atau dari profesor-profesor yang sudah hebat-hebat sana itu melakukan penelitian yang real itu kok bisa sih puasa itu ternyata bukan memperlemah tapi memperkuat imunitas tubuh kita itu gimana dok oke mulai dari yang pertama ya yang namanya puasa di dalam islam sendiri itu kan menahan makan dan minum serta segala hal yang segala hal yang membatalkan puasa dari mulai terpinya fajar sampai terbenamnya matahari kurang lebih kurang lebih 14 jam ya kita berpuasa nah puasa sendiri itu di dalam ilmu medis itu ada tahapan-tahapannya nah disini ada 4 tahap di dunia medis yang bisa kita jelaskan tahap yang pertama jadi orang yang berpuasa tahap yang pertama kadar gula darah dan tekanan darahnya itu turun jadi di hari yang pertama paling pertama ya hari pertama kedua itu biasanya gula darah kita dan tekanan darahnya itu turun nah habis itu baru biasanya itu kan ada pusing-pusing gitu agak lemes kayak badan panas itu gara-garanya apa tadi itu gula darah sama tekanan darahnya turun gitu ya turun jadi istilahnya cleansing jadi masa-masa pembersihan benar-benar adaptasi lah terhadap perubahan metabolisme tubuh yang memang berubah secara total yang awalnya tidak berpuasa nah sekarang dilakukanlah masa-masa puasa itu itu tahap yang pertama nah ada lagi lanjut di fase kedua atau tahap kedua itu lemak itu mulai dipecah jadi gini ceritanya orang makan ya kan makan itu kan gak hanya glukosa saja gak hanya karbohidrat saja tapi ada beberapa komponen ya yaitu karbohidrat lemak sama protein dan juga mineral-mineral yang lainnya tapi yang paling besar itu ya makronutrien nah karbohidrat itu nanti bakal dipecah menjadi glukosa kemudian protein itu dipecah menjadi asam amino kemudian lemak menjadi asam lemak nah kita bicara tentang glukosa dulu nah glukosa glukosa ya ya glukosa itu kayak gula darah gula darah itu nanti yang dijadikan energi bagi tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu glukosa atau gula darah nah gula darah yang kita makan dari karbohidrat ya ada karbohidrat simplex ada karbohidrat kompleks nah mohon maaf yang tadi seru kayak karbohidrat yang kompleks sama yang simplex itu apa sih maksudnya simplex nasi kan termasuk yang terlalu simplex jadi terlalu mudah dicerna kalau yang kompleks contohnya mungkin seperti gandum nah itu apa sih pengaruhnya kepada puasa kita juga nanti bisa dijelaskan mungkin ya jadi memang beda ya kalau karbohidrat simplex itu memang karbohidrat yang mudah sekali dicerna oleh tubuh sehingga waktu metabolismenya juga cepat sehingga ketika kita makan otomatis sistem pencernahannya cepat kan melakukan kenyangnya cepat tapi ininya juga cepat apa namanya laparnya laparnya cepat gitu loh nah sedangkan kalau karbohidrat kompleks kayak nasi merah nasi jagung nah itu itu lebih lama jadi kenyangnya lebih lama laparnya lebih lama seperti itu nah itu itu yang paling paling bisa diandalkan ketika kita puasa nah habis itu nah itu jadi habis habis glukosanya kita makan dipecahkan habis itu glukosanya disimpan itu di dalam hati berbentuk glikogen dan juga di otot jadi tempat penyimpanan apa namanya gula darah itu di hepar atau hati ya liver hepar liver itu buat menaruh tenaga ya ternyata ya glikogen jadi glukosanya yang dipecah itu di dalam hati dijadikan glikogen istilahnya ya simpanan simpanan gula lah gula nah dan juga di otot gitu jadi nanti fasenya misalkan kita makan jam 4 ya jam 4 jam 4 kita makan sahur ya jam berapa sih sahur sih iya sekitar jam 4 lah dok sekitar ya rata-rata lah imsaknya segitu ya nah itu nanti dia bakal bertahan sampai 8 jam jadi kita belum puas sebenarnya hakikatnya tubuh itu belum puasa semenjak 8 jam setelah makan oh jadi si 8 jam itu mesti nyimpen sebenarnya ya mesti nyimpen mesti nyimpen oh gitu nah setelah 8 jam baru nanti itu terjadilah kompleks metabolisme yang yang terjadi kayak pemecahan dari yang simpanan-simpanan yang dari hati sama otot tadi baru diambil dia gitu setelah 8 jam misalkan makan jam 4 jam 12 nah dari jam 12 sampai sore itu baru prosesnya tuh benar-benar mulai ya betul makanya kita merasa lemes merasa pusing merasa muam merasa ya pokoknya tak berenergi lah ya oh iya jam 1 itu udah capek-capek gitu ya iya karena memang otot-otot kita tuh diambil ininya apa glukosanya glikogennya di dalam hati dan juga di dalam otot itu diambil untuk sebagai cadangan makanan karena tadi sudah habis selama 8 jam digunakan untuk aktivitas seperti itu nah itu habis itu nah itu kan fase pertama ya tadi ya fase pertama tuh di hari pertama dan kedua nah fase kedua masuk di hari ketiga dan sampai ketujuh itu lemak mulai dipecah gitu lemak mulai dipecah kemudian ada semacam perubahan kimiawi dari gliserol sama gliserit menjadi glukosa nah mas duram lah mas duram lah mas duram lah makin lah bahasa itamir bapak makin lah bahasa gak bapak saya paham ya paham lah masya Allah masya Allah baca-baca nanti akhiran ya siap semua aja nah di waktu itu juga di fase kedua ini terjadi juga proses detoksifikasi detoksifikasi itu apa namanya pengeluaran racun-racun ya di dalam tubuh dari hari ketiga sampai hari ketujuh ketujuh ya oh siap jadi di waktu itu kita kulit-kulit kita akan merasa kayak lebih berminyak terus tubuh kita juga terasa lebih berminyak jadi kayak lebih tambah minyak nih sumur sumur bor terus disitu juga aktivisas sel darah putih atau leukosid juga meningkat artinya disitu terjadi peningkatan sistem imun jadi ada peningkatan antibodi disitu sehingga orang yang sudah bisa istiqomah dari hari pertama sampai hari ketujuh puasa itu secara otomatis dia sudah meningkat sistem imunnya Masya Allah jadi dahsyat ya jadi emang dari fase pertama ke dua mungkin pas tadi ya untuk yang tadi yang baru gabung mungkin ya teman-teman dari fase satu ke dua itu ternyata ada proses namanya cleansing jadi dimana penyesuaian tubuh tadi dok ya adaptasi tubuh terhadap proses puasa tadi kemudian di hari ketiga dan hari ketujuh sampai hari ketujuh itu mulai namanya proses detoksifikasi jadi untuk yang sudah boleh puasa dari hari pertama sampai hari ketujuh itu imunnya ternyata bisa semakin meningkat karena tadi sel darah putihnya meningkat juga dok ya karena sel darah putih itu kan fungsinya untuk melawan apa bakteri bakteri ya biologi saya masih hafal ternyata saya masih hafal biologi ternyata siap siap lanjut dok lanjut dok biologi sepusani itu ya pas 10 biologi eh gak ada 10 biologi tapi lanjut jadi artinya ini baru baru hari ketujuh ini baru hari ketujuh ini sudah manfaatnya sudah luar biasa apalagi sampai hari ketiga puluh ya nah lanjut fase ketiga itu hari ke-8 sampai hari ke-15 puasa nah di hari-hari ini proses detoksifikasinya tetap berlanjut ya kan dan sel-sel yang sudah di-detox tadi itu mulai dikeluarkan dari tubuh kayak gitu kemudian di fase yang ketiga ini juga proses penyembuhan terhadap penyakit itu juga lebih efisien artinya orang-orang yang memiliki penyakit sebelumnya penyakit bawaan itu bisa sangat terbantu dan bisa diperbaiki oleh adanya luasain seperti itu jadi juga disitu juga terdapat tenaga bisa meningkat kemudian pikiran juga lebih bisa lebih jernih dan juga lebih bisa apa istilahnya konsentrasinya lebih baik seperti itu tapi dok ingat kan kan tadi kita udah berapa hari puasa biasanya kan kita makan jam 4 misur selesai subuh ya tadi harus bentar lah gitu kan kalau kuat gitu kan tapi kenapa abis sahornya suka ngantuk itu kenapa sih dok sebenarnya nah kenapa abis sahor ngantuk ya ngantuk banget apalagi kalau weekend ini kan bisa tembus tuh sampai jam 9 jam 10 baru bangun kan ya itu kan sebenarnya gak baik juga kan malah pusing ke badan sebenarnya itu tapi kenapa sih kok bisa ngantuk gitu dok dan sebaiknya gimana biar gak ngantuk itu kebiasaan aja itu mah oh kebiasaan aja tapi rata-rata dok jadi memang makanya makanya itu kita kan ketika apa namanya sahur sahur dan juga berbuka itu memang tidak boleh banyak-banyak tapi yang berkualitas gitu loh ah itu yang susah itu ya jadi harus berkualitas jadi ketika sahur juga diperhatikan orang kadang sekarang ya orang banyak berpuasa sering berpuasa tapi kadang kurang memperhatikan gizi yang masuk dalam tubuh sehingga ketika dia berpuasa itu memang hanya tidak hanya menahan lapar dan haus saja ya ada yang lainnya tapi disini untuk manfaat yang kemedisnya ke fisiknya itu bisa lebih bermanfaat atau bisa lebih dirasakan kalau kita benar-benar menjaga juga makanan yang masuk ya ketika perbuka dan sahur ya betul kita memperhatikan apa namanya nutrisi-nutrisi apa aja yang harus masuk ke dalam tubuh oke tadi kan baru tiga fase dok ya hari ke-8 sampai ke-15 masih detoksifikasi dan kemudian mulai pengeluaran racun-racun ya berarti sekarang yang fase ke-4 dok itu gimana dok yang fase ke-4 ini badan sudah mulai terbiasa dengan puasa kemudian proses pemulihan masih berlaku dan juga hasil pernafasan lebih baik dan juga konsentrasinya meningkat seperti itu jadi memang benar-benar kita bisa merasakan manfaat dari puasa itu ketika nanti di hari ke-16 sampai ke-30 itu benar-benar bisa merasakan itu seperti itu tapi harus tadi ya dengan catatan makanan yang kita konsumsi ketika berbuka dan sahur juga harus diperhatikan betul tapi jangan berlebihan ya biasanya kan kita kalau buka nih bagi orang Indonesia kan sebenarnya kan gorengan ya kan tontong ya kan udah gitu dihajar es buah belum cukup makan nasi lagi ya kan pengalaman sih itu biasanya kan kayak gitu ya tapi sahurnya gitu lagi belum waktu istrawe makan yang makan lagi tapi nanti sahur makan lagi yang berat-berat lagi akhirnya memang sebenarnya puasa itu yang tadinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita tapi karena tadi kurang maksimal kurang memperhatikan apa yang dikonsumsi akhirnya jadi kurang maksimal hasilnya ya betul ya jadi memang kita harus perhatikan betul untuk bisa mendapatkan kualitas dari manfaat dari puasa ya contohnya ketika kita sahur nah apa saja yang harus dimakan ketika sahur gitu kan pasti pertanyaannya gitu kan nah iya 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 gak iya gak dengerin Tuhan makanya dijaga siap siap ini baru belajar iya 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 yang gak jadi tau ya emang nutrisi ya dok betul nah nutrisi apa aja jadi gini nah itu dok 60-70% badan kita itu terdiri dari cairan ya terdiri dari cairan jadi maka dari itu dalam keadaan puasa maupun tidak puasa ya kita itu membutuhkan air dalam sehari minimal 8 gelas 8 gelasnya berapa liter dok bernyata kalau 1 gelasnya itu 200 liter berarti kalau 200 mili ya 200 mili ya iya 200 mili saya jadi tandon gitu dok iya 200 mili ya 250 lah 250 mili berarti kalau 18 gelas itu sekitar 2 liter lebih ya 2 liter iya 2 literan lah ya iya 2 liter iya gak 2 liter gak nah ini ada yang nanya dokter itu dari dari ustaz syawi tadi nanya apa namanya mau tanya sebenarnya maksimal air putih yang kita minum berapa liter dan apakah ukuran minum itu harus sesuai dengan berat badan nah itu dok misalkan kayak saya nih kan barannya besar nih itu apa harus minumnya lebih banyak lagi atau jangan malah katanya kan ada yang bilang jangan banyak-banyak minum air putihnya nanti keracunan ada istilah keracunan air ya ada belum gak sih dok nah jadi ini yang tadi langsung ada yang nanya nih kira-kira berapa liter sih kebutuhan paling normalnya atau harus misalkan ukuran tubuh gitu dok gimana dok ya memang ada kondisi-kondisi dimana kita harus benar-benar memperhatikan apa namanya intake air dalam tubuh kita ya terutama orang-orang geriatri atau orang-orang tua jadi gini kalau dulu kita sering mendengar dari dokter-dokter itu banyak minum nanti akan sehat seperti itu ya nah penelitian yang terakhir penelitian yang terakhir mengatakan bahwasannya banyak minum pun juga gak baik karena itu bisa meningkatkan apa namanya cairan dalam tubuh itu meningkat meningkat banyak lah istilahnya nah itu bisa memperberat kerja ginjal seperti itu oh gitu dok ya ya nah dulu itu kenapa disuruh minum air yang banyak karena dulu orang-orang dengan infeksi sauran kencing itu sangat banyak oh gitu dok kenapa disuruh minum banyak karena biar pipisnya banyak sehingga kuman-kuman yang ginjal dari ginjal bisa keluar juga gitu ya iya clearance kumannya dari ginjal itu bisa keluar gitu nah itu sebenarnya tujuannya itu sih tapi sekarang penelitian yang terakhir memang tidak boleh banyak-banyak juga airnya seperti itu nanti ada istilah yang itu tadi apa namanya keracunan air putih oh iya gitu dok nah kalau tadi kan waktu-waktunya kan kalau bulan puasa otomatis kita ya minum air pas berbuka sampai sahur ya kan atau di masa ketika malam itulah dari berbuka sampai sahur jadi kira-kira ada tips-tipsnya dok harus berapa kali minum ketika berbuka ketika malam sebelum tidur ketika sahur berapa biar kita tuh merasa fit juga ketika puasa kan kadang-kadang kan beberapa kali apa yang ada salah kita ada salah konsumsi gitu ketika kita sampai siang hari kadang-kadang tenggorokan terasa kering banget dok apa mulut kayak udah gak ada cairan gitu kering banget itu kira-kira gimana dok tips-tipsnya dok iya kan kalau anjurannya minimal kan tadi 8 gelas ya sehari ya bisa iya bisa kita siasati misalkan ketika buka puasa kita minum 2 gelas iya kemudian malam lebih sih biasanya iya lebih sih biasanya terus malam itu boleh lah 4 gelas itu boleh 4 gelas ya baru sahur itu 2 gelas jadi kayak 2, 4, 2 ya lebih ya karena karena minimal minimal 8 terutama karena kita kan kalau saya kira-kira karena kita hidup di di daerah negara tropis ya dan gak terlalu dingin jadi minum itu kayak cepet haus juga gitu kan mungkin terutama untuk yang tinggal di daerah-daerah yang beriklim suhunya dingin kan biasanya tuh gak merasa haus tuh kan mungkin itu ya buat jaga-jaga itu harus minimal tetap 18 minimal mungkin yang tinggal di daerah malang dingin-dingin jarang merasa haus jangan menyempelekan harus tetap minum 8 gelas oke yang orang malang harus minum 8 gelas ada mas raizul amin ini kayaknya ada arizul amin tadi itu orang malang mutang-mutang tinggal di gunung anda tidak minum tidak boleh harus 8 gelas kurang 8 gelas sakit nanti jadi itu terus selain kita dianjurkan untuk minum 8 gelas kita juga tidak boleh minum minuman yang bersifat diuresis apa tuh diuresis diuresis itu adalah minuman yang minuman yang memang dia menyebabkan kita mudah untuk pipis jadi kayak cairannya tuh semakin cepat untuk ketarik keluar sehingga pipisnya lebih cepat gitu loh beser lah istilahnya contohnya dok apa nih dok contohnya itu teh sama yang mengandung kafein banyak mengandung kafein itu tidak baik kalau kita konsumsi ketika sahur dan sahur berbuka oh gitu jadi ketika berbuka teman-teman ini harus ingat-ingat ketika berbuka tidak boleh minum popi dan sahur juga tidak boleh minum popi jadi minumnya ar putih-putih terutama sih sahur sih kalau buka masih bisa ditolerin lah karena kan ketika buka sampai malam kan masih bisa masih bisa minum lagi kalau yang sahur itu kalau bisa jangan kopi teh kopi teh jangan malah ya karena kan kita ketika puasa itu cenderung hidrasinya kan kurang ditakutkan nanti kita terjadi dehidrasi gitu loh maka dari itu kan ketika kita sudah udah baik nih kita minum 8 gelas eh kita minum pas sahur minum teh sama aja gitu kan sama aja cepat di buang gitu loh nah ini emang ini ilmu baru dok karena ibu saya selalu minum teh hangat ketika sahur jadi saya kasih tau tidak boleh minum teh dok ya sebentar ini ada pertanyaan ada pertanyaan dok kan banyak rame obat-obat herbal dari madu yang bermacam-macam minuman herbaran dan lain apakah dengan mengkonstruksi jenis herbal ini tidak memiliki efek samping oke nanti mungkin bisa saya save dulu pertanyaannya untuk saya sawi ya mungkin kita akan masuk di apa namanya di masih lanjut materi tadi ya tentang makanan dan minuman tadi nah dok kalau misalkan tadi kan minuman minuman yang diuresi seperti kopi dan teh atau segera sesuatu yang mengandung kafein yang tinggi terutama ya apakah ada makanan juga yang sekiranya kita bisa hindari agar semakin menambah kita tambah kuat lah kuasa berenergi juga atau kan saya pernah dengar juga dok kalau kuasa kalau bisa pas sahur makan atau minum yang manis-manis gitu biar penaga itu benar gak sih ya jadi pertama yang perlu dihindari ketika sahur itu makan makanan yang junk food junk food itu kalau bisa dihindari lah ya kemudian yang yang terlalu manis itu gak baik juga gitu loh terlalu manis gak baik jadi yang harus diperhatikan malah justru yang tadi yang kita sebutkan yang karbohidratnya itu karbohidrat kompleks kompleks yang gampang didapet juga gitu sama kita kita kan kalau kita mau makan ot gak cocok dong sama sambil terasi gak cocok juga sama pete jengkol semur jengkol kan gak cocok jadi apa sih selain gandum sekiranya yang dia cocok lah sama lidah kita tapi sama masing kita juga cocok tapi mudah untuk didapet contohnya apa sih contohnya ya tadi kayak apa namanya nasi jagung sekol jagung lah jauh banyak sekali yang jual yang bikin terus kemudian nasi merah nasi merah juga sekarang sudah banyak yang jual kan biasanya kalau beras merah itu kan kalau dibikin nasi kayak hambar-hambar gitu kan iya kurang mantep itu bisa disiasati caranya gimana dok jadi guru saya pernah ngajarin itu ditambahin pak gel apa sih istilahnya kayak agar-agar itu loh agar-agar oh kayak agar-agar swalo gitu lah kita juga merah karena ini tidak ada sponsor tidak ada sponsor kayak swalo gitu apa dicampur iya boleh jadi kayak ketika bikin itu nanti kan dia karbohidrat kompleksnya dapet kemudian seratnya juga dapet jadi lebih bagus jadi selain membuat kita lebih enak di lidah tapi juga dapet seratnya gitu terus tadi dok saya lanjut tadi nyambung ke pertanyaan saya sawi tadi kan emang semakin banyak tuh apa namanya minuman-minuman herbal yang sekarang ber apa namanya bertebaran lah di Indonesia nih di supermarket di tempat-tempat apotek segala macam sebenarnya apakah herbal itu betul-betul berhasil betul-betul punya hasil contohnya kalau memang madu ya kalau saya madu saya insya Allah yakin karena memang jihadisnya pun ada terus kayak herbal sauda juga ada lah gitu tapi kan beberapa banyak yang bilang ini herbal ini herbal itu yang sekiranya belum teruji juga gitu kira-kira tuh bagus nah ini juga perlu apa ya saat ini mungkin perlu kita apresiasi teman-teman dari herbalis herbalis sedang berjuang untuk mengupayakan penelitian-penelitian tentang herbal-herbal yang ada jadi memang banyak manfaatnya contoh korma kan sudah terbukti penelitiannya kemudian saya jual korma dok siap nanti saya beli ya ikat apa namanya sukari sukari ya sukari koles ayo jual masya Allah siap korma itu masya Allah ada enzim-enzimnya yang bisa diambil kemudian dia dia kan super apa ya super mineral kalau kita bilang kita makan korma apa namanya kan kalorinya tinggi juga itu si korma itu ya makanya Rasulullah s.a.w. ketika sahur pun kan cukup dengan korma aja kan karena memang tinggi kalorinya disitu saya tidak cukup masya Allah itu beda ya beda ya tapi boleh nanti saya akan coba sahur dengan tujuh butir korma apakah akan kuat ya kita coba saja saya akan coba diteliti saya teliti ya nanti kita coba untuk herbal-herbal yang lainnya memang sedang diupayakan untuk dilakukan penelitian nah yang terpenting sebenarnya selain dari kandungan kandungannya kan banyak contoh skripsi saya skripsi saya juga tentang herbal oh gitu dok di S1 kedokteran dulu juga tentang ini loh daun kresen daun kresen kresen itu apa dok kresen itu kan ini apa namanya apa ya talok talok buah talok itu loh aduh gak tau ya gak tau orang ngerti re orang ngerti aduh ntar tak cari buah talok itu daun kresen itu kita bikin apa namanya di banyaklah prosesnya biokimiawi apa di dalamnya ada kandungan flavonoidnya ada antioksidanya dan lain sebagainya kemudian efeknya apa terhadap tubuh manusia itu saya teliti dan memang subhanallah bener-bener ada manfaatnya gitu loh terus ada lagi propolis madu saya juga penelitian kemarin tentang propolis madu propolis ini juga teman-teman sebagian tuh banyak yang jual propolis cuman saya juga apa belum begitu yakin untuk beli karena kan harganya juga tergolong mahal juga kan untuk sebesar gini aja sekitar berapa puluh gram itu harganya bisa sampai 300 ribu atau 200 ribu kan sebenarnya itu propolis juga bagus juga di konsumsi bagus itu kemarin penelitian saya pas ya Alhamdulillah dengan penelitian itu bisa membawa saya ke timnas apa pekan ilmiah mahasiswa nasional di di Sulawesi gitu jadi tentang propolis tentang propolis itu kita hubungkan apakah bisa memberikan efek terhadap sperma itu saya teliti itu cerita bisa dok dan setelah kita teliti ternyata bagus hasilnya itu bisa meningkatkan apa namanya kesuburan dari sperma nah itu nah itu teman-teman yang sudah menikah konsumsi propolis membuat anda subur ya insyaallah ya betul ya ketika itu kan penelitiannya masih dimencit ya masih ditikus jadi itu perlu penelitian yang sangat panjang lagi untuk untuk itu dijadikan patent obat patent seperti itu nah itulah itulah apa istilahnya kendala-kendala orang-orang herbal atau herbalis dimana mereka sedang meneliti tapi kekurangan dana ini masalahnya sehingga sehingga apa namanya untuk dijadikan patent jadi misalkan ada bahan nih bahan herbal dari Indonesia yang khas memang benar dari Indonesia diteliti sekian lama mentoknya itu di dana padahal bagus kalau bagus ya kalau misalkan dilanjutkan penelitiannya diberi dana untuk diteliti kalau ini dok kan beberapa bulan yang lalu nih booming atau berapa tahun dua tahun terakhir inilah saya tahu kayak saffron ini dok saffron itu termasuk bagus juga gak sih dok untuk kesehatan ini kan kesehatan jadi mau nanya lah kemarin juga sempet ada yang nanya ini ya bang bahrudin nanya kemarin yang jual oh gitu oh iya ini saffron itu kan saffron itu ya iya itu nanya ke anak kan ini kandungannya apa aja dan sebagainya oh anak cariin kan jurnalnya itu kan jurnal ilmiahnya memang memang ada itu apa namanya khasiatnya memang ada banyak istilah apa jadi memang banyak sekali lah apa namanya obat-obatan herbal yang khasiatnya memang bisa kita ambil dan juga bermanfaat bagi tubuh cuman masalahnya kita gak tahu nih dosis yang tepat untuk jadi dosis terapi nah oh iya betul soalnya gini dimana-mana yang namanya obat itu pasti ada dosis terapi dan ada dosis toksik oh iya betul jadi harus tepat dosis kalau kita kurang dosis maka kita gak bisa mendapatkan terapi efek terapinya gak ada tapi kalau kita kelebihan dosis ya kita dapat jadi toksik diracun malah ya betul sebenarnya apapun juga kalau over overconsum bisa jadi toksik dok ya termasuk kurma juga bisa gak dok kurma tuh kalau overconsum bisa jadi toksik gak sebenarnya bisa ya paling mau buang bisa juga ya jadi apalagi sekali buka langsung 2 kilo tidak bisa mas Jalu tidak boleh berlebihan konsumsi kurma tidak boleh berlebihan mas Jalu sukari manis banget masya Allah iya ini ada mas Jalu mas Jalu ini gimana kabar nih mas Jalu mas Jalu jadi saya rangkum sebentar dok ya jadi untuk oke apa sih yang bagusnya kita konsumsi selama berpuasa ternyata adalah tadi ya karbohidrat yang kompleks berarti ya usahakan kita yang kompleks contohnya seperti tadi ada nasi jagung yang bisa kita dapat atau nasi merah dan juga beberapa harus yang kita jauhi contohnya minuman yang diuresi tadi ya dok ya yang misalnya membuat kita lebih mudah mengeluarkan cairan contohnya minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh jadi untuk teman-teman ketika sahur usahakan tidak mengonsumsi kopi dan teh ketika sahur kenapa? karena bisa lebih cepat diuresi jadi ketika kita berpuasa cairan kita lebih cepat keluar ketika kita mengonsumsi itu nah itu dok jadi kan sudah hal-hal yang bisa dikonsumsi selama berpuasa itu yang baik-baiknya gitu kan nah dok selama ini kan kita sekarang ada di apa namanya ada di masa-masa pandemi dok ya apakah kan beberapa sebelum puasa itu ya ada ada salah satu salah seorang itu saya main twitter juga kan aktif ada orang yang katanya udahlah ketika puasa ini jangan jangan apa bulan puasa ini bulan ramadhan ini jangan berpuasa dulu lah karena lagi pandemi gini gitu kan kasihan orang-orang gak bisa makan gak bisa ini nanti malah tambah sakit kemudian saya juga lihat ada di luar negeri saya agak lupa dari ramadhan saya juga bilang seperti itu kalau bisa ramadhan tahun ini jangan puasa dulu nah dok kalau menurut dokter apakah apa namanya di masa pandemi ini justru kita kan harusnya dengan berpuasa malah meningkatkan imun tadi betul kan dok ya malah jangan dijauhi gak dok itu gimana menurut dokter ya memang ya seperti yang saya jelaskan tadi ketika tubuh itu live lagi berpuasa video ya terjoin selamat menikmati